Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Bara Budur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keraman. Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadharma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Balaputra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlang, Pripanggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, Sutradara Edi Dosa Kisah yang lalu Gunadharma dipanggil ke Kuta Raja oleh Gusti Pramodawar Dhani. Sedangkan Kisarwapala berusaha menyusup ke benteng pertahanan kelompok Balaputra Dewa untuk mengetahui kekuatan mereka. Nah, marilah kita ikuti kelanjutan kisahnya pada seri yang ke-12 ini. Sementara itu, Udiani sedang berjalan sendirian. Ia melihat-lihat keramaian pasar. Wajahnya tampak berseri. Di antara para pengunjung pasar, ada beberapa pemuda dari kalangan sudra melihat kecantikan Udiani. Hei, lihat. Ada bidadari turun ke pasar. Aduh, cantiknya. Aduh, aku belum pernah lho melihat gadis secantik itu. Ayo kita dekati. Ayo. Mau belanja, Nini? Oh, sekedar lihat-lihat saja. Oh, sayang sekali. Cantik-cantik kok. Tidak punya efek. Tinggal tunjuk saja. Pilih yang mana. Nanti saya yang bayar. Mari saya tunjukkan selendang dari Bali. Melihat hal itu, pemuda yang satu lagi lari meninggalkan tempat itu. Tentu saja perkelahian tidak seimbang, karena pemuda itu hanya pandai berdandan. Tidak lama kemudian, datang serombongan tentara kerajaan dengan senjata tombak langsung mengepul Udiani. Namun Udiani sama sekali tidak takut. Dengan berani, Udiani melawan tentara kerajaan itu. Apa pantas prajurit yang seharusnya melindungi wanita, malah mengeroyok seorang wanita. Minggak kalian semua. Gadis ini dalam perlindunganku. Terima kasih, Tuan Purnawijaya. Untung Tuan segera datang. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Dinda, apa yang telah terjadi? Begini, saya sedang melihat barang-barang yang dijual di sini, tiba-tiba ada beberapa lelaki mengganggu saya. Maka terjadi perkelahian. Tiba berapa lama, datang prajurit kerajaan mengeroyok saya. Oh, iya, iya. Lelaki yang mencoba menggoda Dinda itu adalah anak-anak dari para nayak kemataram yang pekerjaannya hanya bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Oh, pantas. Sekarang di Daudi mau kemana? Anu, mau melihat-lihat pasar saja. Oh, iya? Mari saya antarkan. Nanti saya tunjukkan di mana dijual barang-barang dari tanah seberang. Oh, iya. Sementara itu, perjalanan guna Dharma dan Ki Umbul sudah sampai di pinggiran pasar. Ki Umbul terkagum-kagum dengan keindahan dan kemegahan kuta raja. Sehingga ia sering menabrak orang karena perhatiannya terpukau oleh hal-hal yang belum pernah ia lihat di desanya. Guna Dharma hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Ki Umbul itu. Loh, itu kan Nini Udi. Dia ternyata sekarang sudah begitu akrab dengan Purnawijaya. Rupanya kemewahan kuta raja bisa menunturkan hati seseorang. Guna Dharma benar-benar terpukul melihat keakraban dan kemesraan Udiani dengan Purnawijaya. Maka ia segera menarik tangan Ki Umbul dan diajak untuk berjalan lebih cepat. Ayo, Pak. Aduh, iya, iya, ini. Aduh, kenapa mesti cepat-cepat, Toh, Dharma? Loh, 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 loh. Kok sepuluh orang mau buang hajat saja? Iya, ini pelan-pelan. Aduh, jangan ditarik begini. Lihat itu, barangnya bagus-bagus, lho. Iya, melihatnya nanti saja. Aduh, kalau usahnya pangkannya sudah selesai. Ayo, cepat. Karena saling tarik-menarik antara Guna Dharma yang ingin cepat dan Ki Umbul yang ingin pelan-pelan atau berhenti untuk melihat-lihat, tentu saja menarik perhatian orang-orang. Kebetulan Udiani juga melihat hal itu. Udiani begitu kaget, langsung meninggalkan Purnawijaya. Kak, kakak Guna Dharma? Namun Guna Dharma pura-pura tidak mendengar panggilan itu. Sedangkan Ki Umbul mendengar panggilan itu, tarik-menarik antara kedua orang itu semakin menjadi jari. Aduh, iya, 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 iya. Aduh, lu, 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 itu, 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 itu ada gadis memanggilmu itu. Itu, lihat, lihat dulu siapa dia. Perusahaan kita belum selesai, Paman. Aduh, cepat jalannya, lu, lu, yuk, lu. Itu, dia, dia, Nini Udi. Nini Udi. Darma, Darma. Baru kali ini Paman benar-benar membuat saya jengkel. Ayo. Kakang, kakang, kenapa diam saja dipanggil? Aku kira Nini sudah tahu apa jawabnya. Anu, eh, kapan datang, Paman? Baru saja sampai, Nini, baru saja. Jangan begitu, Kang. Hormati aku sedikit. Aku sudah berlari-lari. Aku kan malu juga, Kang. Oh, maaf kalau saya tidak menghormati Nini. Atau mungkin malah mempermalukan ini. Kang, aku begitu gembira melihat kakang tadi datang. Tapi, kenapa sekarang kakang berubah? Eh, suka pakang kok lain. Kakang cemburu, ya? Jadi aku tidak boleh cemburu, ya? Maafkan lagi kalau aku begitu. Siapakah aku ini? Hanya seorang desa sehingga mencemburu Nini. Begitu, kan? Eh, jangan begitu, Kang. Ngomongan kakang menyakitkan hati. Ini apa ini? Mbok, ya sudah-sudah yang sareh, yang tenang, sabar. Sudah lama tidak bertemu, sekarang bertemu malah heker-hekeran. Itu-itu, dilihat orang banyak kan malu. Itu. Kang, aku ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan Purna Wijaya. Dia berhati baik menolong aku sewaktu aku diganggu pemuda bergajulan tadi. Kakang tidak usah mencurigain ini. Baik. Mulai detik ini, aku tidak akan pernah curiga padamu. Maaf, aku harus menghadap Kustimah Raja. Ayo, Paman. Eh, tunggu, kakang. Kenapa kakang marah? Di mana kerendahan hati kakang yang aku kagumi? Di mana jiwa besar kakang? Kang, aku masih Udiang dulu. Udiang merindukan kakang. Dia tetap tidak menghiraukan aku. Kenapa salah paham ini terjadi? Bagaimana mungkin dia memperlakukan aku seperti ini? Hei, berhenti. Kisana mau kemana? Saya mau menghadap Kustimah Raja. Kisana ini siapa? Ini Nawalaya mengundang saya kemari. Coba lihat. Silahkan. Baik. Saya laporkan dulu Kisana. Beliau bisa menerima Kisana sekarang atau kapan? Silahkan dulu tunggu di sini ya. Baik. Ya, kok pakai laporan dulu? Welah. Sulit juga ya mau bertemu dengan pemuka kerajaan. Ini namanya Tata Tertipaman. Di desa kita memang tidak akan pernah kita temui. Beliau ini kan orang besar. Iya. Sedangkan kita ini orang desa ya. Begitu kan? Iya. Ya, sudah lah. Kita tunggu saja. Sementara itu, hati Udiani yang sedih karena perlakuan guna Dharma akhirnya pulang sendiri ke Wismanya tanpa menemui Purnawijaya lagi. Di sepanjang jalan, Udiani menangis sehingga menjadi tontonan orang banyak. Rupanya Purnawijaya yang ditinggal begitu saja oleh Udiani mencari Udiani sampai ke Wismanya.